Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note dan masih bersama saya Steve di hari ke-46 Belajar Python dan di hari ini kita akan membuat sebuah projek, projeknya yaitu membuat playlist di Spotify nah nanti lagu-lagu yang di dalam playlistnya itu kita isi dari website billboard ya jadi nanti kita search di websitenya billboard yaitu adalah top 100 lagu yang pernah dirilis di tahun yang agak jadul ya makanya disini judulnya musical time machine ya, nanti kita cari lagu-lagu top 100 misalnya di tahun 2000 nanti kita ambil, cara ngambilnya itu pakai web scraper ya, pakai web scrapping, pakai beautiful soup yang pernah kita pelajari di hari 45 dan nanti menggunakan API Spotify kita akan add secara otomatis ke dalam playlist di akun Spotify kita dan ini adalah websitenya ya, website billboard ini alamatnya di billboard.com slash charge slash hard-100 terus ada tanggalnya ya, tahun, bulan, dan tanggal nanti kalian bisa pilih mau ambil top 100 nya itu di week di week nya mana gitu ya nah disini saya pilih di Desember 2000 di week terakhir ya deket-deket Natal dan tahun baru gitu nah ini adalah list lagunya ada independent moment dari Destry's child he loves you not dari dream ya nah ini akan kita ambil pakai beautiful soup nah caranya gimana jadi yang pertama kita lakukan kita perlu inspect dulu websitenya kita lihat source code nya untuk tahu dia disimpan di tag HTML yang mana ya nah disini kita bisa lihat kalau dia ada di sebuah elemen li di dalam list yang namanya chart-list ya chart-list nah di dalam chart-list ada li dengan kelas chart-list underscore element di dalam L ini ada button kemudian ada span ya ada span nah kita lihat span yang ada kelasnya namanya chart-element underscore information di dalamnya ada span lagi ada chart-element underscore underscore information song ya underscore underscore song ya nah isi dari span yang kelasnya chart-element information song ini adalah salah si judul lagunya nah kalau kita butuh artisnya kita bisa lihat dispan yang kelasnya chart-element underscore underscore information underscore underscore artis ya nah kita langsung aja sekarang coba scrap pakai beautiful soup ya caranya gimana disini saya sudah punya fungsi namanya get top 100 ya get top 100 disini dia menerima eh parameternya adalah date dia tipenya datetime.date ya dan dia akan return list yang isinya dictionary dimana keynya adalah string dan string ya ini untuk type hint ya teman-teman ya nah yang kita lakukan pertama-tama tentu saja kita akan membuat request get ke url yang kita udah definisikan di atas ini dimana si year month dan day nya akan kita replace dengan year month dan day dari date yang kita terima di function parameter nya ya ini pakai keyword arguments jadi year sama dengan date.year month sama dengan date.month day sama dengan date.day ya dia akan ter-replace yang ada di dalam kurung kurawal ini nah nanti kita ambil dot text nya kita ambil si html nya gitu ya kita masukin ke dalam variable html underscore doc nah habis itu kita initialize beautiful sub instance nya ya kita kasih nama sub kita masukin parameter pertama si dokumennya dan parameter kedua ini adalah si html parser yang mau kita pakai nah disini kita pakai parser yang bawaan dari python lanjut kita select ya saya kasih nama songs isinya itu list dari elemen yang ada di dalam kelas chart-list underscore underscore element ya itu yang mana nah itu yang ini ya chart-list underscore underscore element ya nah ol yang ini yang ke highlight ya yang sekarang saya sedang highlight saya ambil pakai selektor css ya pakai dot select nah kemudian kita punya song underscore redic isinya adalah list kosong dimana nanti kita akan isi dengan data dari title dan artisnya kemudian kita range si songs ini ya jadi kita range elemen yang ada di dalam ol ini ya teman-teman si li ini nah ini ada 100 biji ya ada 100 lagu kita looping satu-satu nah untuk setiap li nya kita cari yang punya kelasnya adalah chart-element underscore underscore information underscore underscore song dot text ya ini kita ambil value dari si title song nya yang ada di sini yang ada di span yang ini ya yang ini dot text itu kita ambil value nya dan kita ambil artisnya nama artisnya di kelas chart-list elemen underscore underscore information underscore underscore artis di sini ya nah kita ambil kita masukkan ke dalam variable untuk kita append ke dalam dictionary nya ke dalam list nya ya dalam bentuk dictionary ya seperti itu dan kemudian kita return song dictionary nya nah kita coba jalankan program kita jadi di main dot py nya ini song list nya ya kita print ya print si artis nya dan si title nya kita coba run nah ini ya ini adalah judul lagunya dan ini adalah nama artis nya ya destiny child independent woman yang terakhirnya adalah nine days if i am ya kita coba lihat independence woman dan yang terakhirnya di sini adalah if i am ya betul ya 100 lagu nah ini adalah bagian web scraping nya untuk mengambil data 100 lagu dari website yang namanya billboard nah sekarang abis ini kita akan lihat bagaimana caranya kita bisa submit lagu yang kita temukan di website ini ke dalam spotify nah caranya kalian register dulu ya kalian login dulu ke spotify.com terus masuk ke developer.spotify.com ya login nanti kalian login disini ya nah kalau udah login nanti kalian bisa create an app disini kebutuhan saya udah bikin ya nah nanti kalian akan dapet dashboard dashboard kayak gini disini kalian bisa dapet client id terus kalian bisa dapet client secret ya nah ini dipakai nanti buat authorization nah terus udah gitu kita perlu masuk ke dalam API dokumentasi nya ya nah kalian bisa masuk ke docs yang disini masuk ke yang general dulu nah di dalam yang general itu nanti kalian bisa lihat di bagian authorization guide di klik aja nah disini ada caranya yaitu kita bisa authorize pakai app authorization atau pakai user authorization ya nah ini dijelasin disini terus ada yang namanya scoop nanti juga akan dijelasin gitu ya caranya gimana nah kita masuk dulu ke authorization flow ya nah authorization flow ini ada 4 flow yang disupport sama spotify untuk bisa authorize penggunaan apps nya ya dan kita nanti akan pakai yang authorization code ya kenapa? karena kita butuh access user resources karena kita butuh bikin playlist ya nah kita pakai itu dan kita akan pakai wrapper ya nah kalian bisa cek linknya yang ini wrapper and tools sekali yang klik nah kita sedang belajar python jadi masuk ke yang python disini kita akan pakai yang ini ya playmare spotify ya playmare spotify nah ini ya playmare spotify pakai py ya ini cara installnya dan lain-lain nah ini masuk aja ke dokumentasinya nah ini dokumentasinya ini perlu di install dulu teman-teman package nya ya si spotify ini kebetulan saya sudah install kalau yang belum caranya gampang tinggal masuk ke tab python packages nah nanti kalian cari aja spotify ya ini spotify terus kalian install ya kalau yang belum install nanti harusnya ada tombol install disini langsung aja loncat ke authorization codeflow ya nah ini authorization codeflow dia udah langsung kasih contohnya disini untuk pakai client authorization codeflow kita akan pakai ini nah bedanya apa sama yang tadi client credential nah selain gak bisa dipakai buat access user resources nah si authorization code ini cukup login sekali nah nanti untuk berikutnya kita gak perlu authorization lagi ya karena kita akan dapetin token akan dapetin akses token ya jadi kurang lebih flow nya nah kayak gini ya jadi kita request authorization untuk akses data kirimin data-data yang dibutuhkan nah nanti si spotify dia akan prompt halaman website untuk authorize penggunaan akses ya di low nanti kalau di low kita dapat token nah token ini yang bisa dipakai untuk kita akses user resources ya dan token ini nanti bisa di refresh kalau dibutuhkan untuk dapetin token baru kurang lebih kayak gitu flow nya nah ini endpoint nya dan ini adalah request parameter nya dan request body nya dijelasin di sesi bawah nya nah kita pakai tadi kan pakai si spotify ini ya nah kalau pakai spotify ini nanti caranya tinggal install import aja terus tinggal pakai si spotify client credential nah saya akan contohkan ya nah disini saya sudah buat package ya namanya spotify dia import si spotify ya dan juga import si spotify.out to ya untuk si out nya ya nah cara kerja gimana simple tinggal panggil aja spotify.spotify terus kita isi dengan out manager nya adalah spotify out ya nah terus disini kita perlu isi scoop nah scoop ini dapat dari mana scoop ini dapat dari sini ya masuk masuk ke menu authorization scoops nah kita mau tadi bikin playlist ya dan playlistnya saya mau private jadi scoopnya saya akan pilih yang playlist modify private ya jadi disini kita bisa write access ke user private playlist gitu ya jadi kita akan pakai ini nah redirect ura ini wajib ya karena kita mau pakai spotify out kenapa wajib karena kalau kalian ingat flow nya ketika kita authorize pertama kali nanti spotify nya akan redirect kita ke suatu halaman untuk kita allow nah nanti dari situ dia akan redirect lagi ya ke suatu halaman di apps kita nah ini karena kita development kita gak terlalu peduli jadi disini kita bisa isi aja pakai halamat di localhost ya bebas nah ini halamat yang ini kalian perlu register di dashboard kalian di dashboard kalian mana ya masuk lagi ke dashboard ya masuk ke apps nya edit setting ya edit setting scroll ke bawah nah disini ada redirect uris kalian isi disini ya harus sama persis teman-teman kalian isi disitu kemudian kalian save ya kayak yang save nah ini client id itu yang dari sini ya dan client secret itu yang dari sini ya teman-teman show show dialogue true ya itu yang mana itu baik lagi kalian perlu lihat dokumentasinya ya dokumentasi masuk ke yang development guides authorization guide nah scroll ke bawah disini ada penjelasannya sebentar nah ini show dialog ya whether or not to force the user to approve ya the app again if they have already done so ya kalau false default user who has already approved the application may be automatically directly directed to uri ya ini kalian bisa set true atau false ya bebas disini saya set true nah ini catchpad ya dimana dia simpen si token si token yang kita dapetin setelah authorization nya sukses ya supaya nanti request berikutnya tinggal pakai token yang sudah didapatkan ya nah itu cara authentication nya seperti itu ya nah next nya nanti kita akan initialize si kelas ini di main py ini ya nah ini caranya seperti ini jadi kita initialize si kelas spotify nya disini setelah kita dapetin song list nya dari si website billboard pakai beautiful soup kita masukin si spotify client id dan spotify client secret yang kita dapetin dari environment variable ya nah terus sudah itu kita akan search song ya kita akan cari lagu dari song list yang ada di top 100 nya ya nah disini untuk example saya akan ambil song list yang pertama aja ya song list pertama saya ambil si title nya artis nya dan tahun nya ya sesuai tahun yang ada disini nah kalau kita masuk ke function search song dia ngapain dia akan panggil function self.sp.search ya terus dimasukin query nya ada track ada artist dan ada year nya dan dia type nya track ya nah itu bisa kalian lihat dimana di dokumentasi masuk ke web API ya nah web API nanti kalian cari disini ada yang namanya hmm hmm tuh 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 gimana ya ntar nah ini search API ya ini dia dimana ya ntar ya di web API ya oh di tab reference ya di dokumentasi reference ya nah nanti saya masuk ke search API boom ya Nah di sini kita bisa cari informasi tentang album artis playlist tracks dan lain-lain ya Nah ini bentuk request-nya seperti ini dan dia bentuk query-nya seperti ini ya dan dia bentuk query-nya bisa gabungan ya Nah tipenya kita mau cari track ya lagu ya jadi type-nya track nih ada di sini ya di bagian keyword matching ya nah ini kita bisa masukin untuk ngelinget result kita bisa masukin year kita bisa masukin artis ya kayak gitu oke main contohnya jadi search query-nya apa biarnya berapa gitu ya Nah kalau di kasus kita kita masukin juga artisnya ya Nah ini belum saya kita coba nanti kita coba dulu bisa atau enggak ya kita print resultnya ya so kita langsung aja execute ya gitu oke nah dia akan pop-up ya minta kita untuk approve request akses dari aplikasi yang yang kita buat ya Nah ini kita pencetnya setuju ya authentication successful ya kan tadi kita print ya resultnya resultnya isinya adalah dictionary isinya adalah ada kitrex dia ada href ya href ke apa ini ini eh API query resortnya ya query searchnya nah itemnya no limitnya satu offsetnya Oke berarti ini Hai kosong ya Nah kita coba lagi kita coba enggak pakai artis daya kita coba enggak pakai artis Oke terus kita cobaran lagi Oh sorry saya harus serangnya dari terminal ya karena harus passing OS environment variable oke nah ini ada ya ya artis namenya destiny chart ya berarti kayaknya enggak perlu pakai artis ya nah ini banyak nah ini datanya kita sudah dapetin untuk satu lagu ya teman-teman nah next stepnya adalah kita akan coba search untuk setiap lagu di sini dipilih songlist ini kita akan search ya nanti datanya akan kita masukkan ke dalam playlist ya oke teman-teman sekarang kita mulai lagi kita bisa sudah modify takutnya ya Nah yang saya modify di sini adalah nah saya looping setiap songlistnya di dalam if ini ya jadi cek dulu kalau songlistnya ada kita initialize Spotify kliennya terus kita cari songnya ya pakai si search song nah si search song ini sekarang dia akan return 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 si URI ya ini adalah resource identifier ke si track yang mau kita add ke dalam ke dalam playlist ya Nah kalau kita execute nanti si source nya itu dia akan return jason jason respon kayak gini ya di channel respon kayak gini nah ini kita bisa coba print di jason viewer to format nah nah ini ada objek tracks gitu ya dia ada href ini adalah url yang tadi kita pakai untuk cari terus dia ada items ya dalam item sini dia berupa list isinya ada album ya terus ada detail dari albumnya artisnya apa nah ini available markets ya oke kayaknya kita perlu cek available marketnya ya jadi pastiin ada ID oke ntar kita cek deh terus eksternal urls href ya ke si albumnya images kalau butuh images nah yang penting adalah si URI ini ya resource identifier ke si tracknya ya Nah sekarang kita akan coba add URI nya jadi kita ambil aja URI dari item sepertama gitu ya Nah ini kalau misalnya nggak ada berarti nggak nemu kita bisa skip gitu ya pakai try except gitu oke ini untuk debug tadi saya bisa hapus terus nah nanti kita akan bikin playlistnya playlistnya pakai function disini saya sudah siapkan function namanya create underscore playlist ini ada nama playlistnya apa terus kita panggil pakai function user user underscore playlist ya kita masukin si user ID nya yang kita dapat di atas ya dari si current user ambil key ID ini adalah name playlistnya terus kita bikin dia publicnya false ya jadi playlistnya ini private oke terus kita return playlist ID playlistnya nanti dipakai disini untuk kita add item to playlist ya jadi kita masukin playlist ID itemsnya apa nah item disini adalah si list dari URI ya nah ini kita bisa atur juga posisinya kalau misalnya butuh ya kalau nggak ya udah nah ini kita coba uncomment disini oke oke terus kita coba hapus breaknya disini oke begini ya jadi dia akan search kalau nemu dia akan append ke song URI terus dimasukin ke sini ya jadi akan bikin playlist dan akan masukin ke item ya item to playlist oke oke kita coba execute code kita enter oke dia searching 100 lagu ya nah udah beres ya ini tadi ada yang enggak nemu ya oh ada ya you should not kiss me like it's not found oke ada beberapa lagu yang enggak nemu ya project check not found ya oke nah sekarang kita cek ke spotify ya saya buka dulu spotify saya oke nah ini ya playlist yang tadi baru kita bikin nah ya ada 93 lagu ya dari 100 lagu berarti ada 7 lagu yang akan kita berhasil add nah ini lagu-lagunya semua ya dan ini kita bisa play oke mantep mantep ya nah kita coba sekian lagi ya kita coba delete release nya delete ya saya tutup dulu spotify nya kita coba cari di tahun lain ya di billboard cari billboard kita masuk ke mungkin ke tahun 2001 bulan mungkin Oktober ya asal aja ya oke kita ambil dead nya di atas 2001 1020 ya kita ambil kita ganti disini oke kita separate by koma jangan aja temanku nah ini McMahon ok nah ini kita akan coba print print panjang dari songuri nya ya biar tahu nih berapa banyak berapa banyak yang kita masukin ke dalam playlistnya Oke, kita execute lagi Kita run Oke, ini cuma ada 36 lagu ya Oke, kita coba buka Spotify Oke, buka Spotify Tadi 2001 ya, bulan 10 Nah, ini ya Isinya ada berapa? 86 song ya Oke, 86 song Kok ada 86 song? Coba Oh, saya salah print ya Harusnya song URIs Ya, intinya ada 86 lagu yang tadi dimasukkan ya Oke, nice Ya, tutorial kita sekarang sudah selesai Lumayan simple ya Intinya Kita bisa bermain banyak Dengan Dengan Webscraper ya Webscraping Dan kita bisa proses Serah kita mau proses Untuk apa gitu ya Dalam hal ini kita proses untuk bikin Playlist di Spotify Nah, silakan kalian explore ya Mungkin kalian mau carinya bukan lagu Hollywood gitu ya Mau lagu Hollywood Lagu Barat gitu ya Ini kalian mau carinya lagu Indonesia Atau lagu anime Cari di sumber-sumber lain Terus Kalian lakukan hal yang sama Kurang lebih kayak gitu ya Dan ya, terima kasih Sudah menyaksikan Video kita kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa untuk subscribe Dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Video pembelajaran berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa